Soalnya kemarin banyak yang nanya, oh itu gimana sih kalau ke Swiss itu visanya segala macem? Halo teman-teman semua, kali ini atau hari ini kita akan ke kota Zurich dan disana kita akan ketemu dengan Kevin Hendrawan saya yakin kalian udah sering lihat video dia dan saya penasaran, saya belum pernah ketemu orangnya secara langsung yaudah yuk, kita tunggu keretanya, tuh liat jadi sekarang jam 11 pagi di kota Zurich Halo teman-teman sekarang kita udah ada di kota Zurich, di tengah-tengah kota Zurich dan tau gak saya ketemu siapa sekarang? kita janjian disini, tapi hari ini anginnya gede banget dan ini hujan tapi anyway thank you banget, Syarif udah menyempatkan kesini naik kereta karena Syarif ternyata tinggalnya bukan di Zurich jadi dia baik hati sekali mau datang kesini terus hari ini aku mau dibawa jalan-jalan, muterin kota ini udah nemuin tempat asik apa aja kok disini? disini tuh sebenernya aku cuma liat-liat sungai liat-liat apalagi ya jalan-jalan kayak gini aja udah bahagia rasanya seru kan? oke kayak kamu udah 10 tahun mungkin beda ya kalau aku cuma baru seminggu disini mah udah hebat seru ya? iya kalau enggak ya gak hidup kamu tambah kereta loh di Indonesia kan jarang tiba-tiba ada bebek tuh liat tuh karena bersih banget ya sungainya bebek pun jadi tapi airnya memang bersih banget sih keliatan dasarnya terus liat tuh hewan pun bahagia hidup disini gak cuman manusianya aja liat tuh pemandangannya temen-temen jadi yang unik juga selama aku di Swiss adalah disini kita beli tiket kereta tapi tiketnya gak dicek jadi tiketnya cuma kayak buat takut-takut aja gitu kalau misalnya kalau misalnya lagi dicek dan gak pegang tiket ya mati lu dendanya banyak gitu kan aku dari kemarin beli tiket tiketnya gak pernah dicap sama sekali kalau sampai aku akhirnya nanya sama masinisnya aku ketok tuh pintu kereta pak ini sebenernya gua pake tiket gak sih disini karena beli tiap aja 50 ribu 50 ribu gak pernah dicek gitu terus dia cuma jawabnya santai ya memang disini gak dicek tapi kesadaran aja kalau misalnya lagi ada pengecekan ya kenal lu denda betul oh baik aku ya kayaknya masuk-masuk ke kereta abis itu duduk di toilet juga gak ketahuan sih tapi begitu denda denda lu gede banget ya iya 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 tapi mereka gak ada kembang api malem tahun baru berapa ini sih baru sehari berikutnya oh aneh iya makannya aku juga kaget sih di sini juga sih jam 12.00 gak ada apa-apa 12.30 baru rame terus kayak loh tahun baru disini gimana orang kaya ini ya gak paham kayaknya emang trik sih emang trik buat mereka 12.00 orang tupuk tangan terus ada yang minum wine dia minum-minum sekeluarganya terus kayak loh udah ini mah kayaknya di puncak juga lebih bagus terus kayak loh terus kan ditungguin kan ada apa gitu ya 12.30 baru luar 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 aku udah jalan pulang ke rumah di Indonesia tuh lebih festive gitu betul 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 dan disini jam 12 kayak ya temuk tangan terus kayak udah udah tahun baruannya udah gitu 12.30 baru 00.30 baru kembang apinya banyak banget tapi kan udah lewat men iya 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 sejamnya oke disini banyak yang gratisan nih kita bisa minum dari bebek hahaha 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 gimana rasanya kok iya kayak air lah hahaha cuman bedanya rasanya gratis aja hahaha hahaha seger ya jadi minimarket 50.000 hahaha wuh asik oke lah yuk kita lanjut lanjut ya kita lihat harga-harga toko disini berapa sih harga toko disini harga-harga barang kalau yang barang-barang Eropa aku lihat sih lebih murah oh iya iya misalnya apa toko iya misalnya kayak inilah barang-barang branded lah gitu iya iya tapi di Indonesia sekarang tuh ada peraturan pajak hmm jadi misalnya kita hanya boleh belanja dari luar negeri itu 500 dollar maksimal oke oke setara 500 US dollar iya 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 berarti ya mirip 500 Swiss franc lah betul betul nah jadi kalau kita belanja di atas itu kita akan kena pajak sekitar kurang lebih ya 30% hah 30% jadi misalnya gini kita belanja 1000 dollar berarti 1000 dikurangi 500 kan bebas pajaknya tuh iya 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 jadi masih ada sisa 500 iya setau aku ya gak tau kalau bener apa enggak iya 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 nanti sisa 500 nya itu akan dikalikan 30% berarti kan ada 150 lah ya iya 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 jadi kita bayar tuh 150 ya tapi gak apa-apa lah kalau orang udah mampu ke Swiss ke luar ke Eropa gitu ya tarikin aja pajaknya ya biar ngurangi kesenjangan sosial makanya kalau beli apa-apa pasin aja udah 500 udah gitu nah betul 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 oke temen-temen sekarang kita ada di jembatan tuanya kota Zurich dan ini salah satu tempat yang paling sentral disini keren deh keren ya pemandangannya ya oke halo temen-temen sekarang kita udah udah ada di suatu cafe soalnya di Zurich itu hujan hujan, angin lagi dan kameranya sayangnya gak anti air gitu kan tapi akhirnya kesampean temen-temen request temen-temen saya tau awalnya sebenernya di mention sih nanti saya tulis deh namanya siapa yang mention pertama kali di gambarnya Prof Kevin yang terakhir itu ya dimana itu? itu di Interlaken di Interlaken ya di atas gunung gitu namanya Niederhorn Niederhorn ya saya bahkan malah belum pernah kesana gitu malah emang biasanya kalau tinggal disini gak explore ya tinggal aja udah baru suka explore malah pas mulai YouTube gitu kan saya seneng banget kesempatan kayak gini bisa ketemu youtuber terkenal di Indonesia waduh 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 jarang-jarang ada yang main video ke Swiss oh iya kenapa tuh sebenernya? oh karena di Swiss ini terkenalnya kan alamnya bagus pertama jadi pengen lihat kayak gimana sih alamnya terus abis itu tenang tenang ya tenang itu sesuatu yang kita di Jakarta susah dapatkan oh iya ya kan di Jakarta kan banyak kegiatan kemudian juga kan macet iya betul mungkin ada ya pengen ada sesuatu yang beda lah manusia kan selalu gitu ya iya 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 ya pengen lihat belum tentu lebih bagus tapi berbeda aja iya 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 aku belum pernah juga sih tinggal di Jakarta lama jadi kakak tinggal di Jakarta tinggal dan kerja di Jakarta jadi kalo ke Jakarta paling cuma 2 minggu gitu ya jadi kakak tau gak tau bener-bener fakta yang aku baru tau juga ternyata ikiwong Jogja orang Jogja lahir di Cilacap terus kesan-kesannya gimana tau? kalo ke Swiss itu apa kira-kira yang mencolok banget? kalo di dari Indonesia mampir kesini mungkin karena di Indonesia gak ada salju ya pemandangannya beda gitu rasanya iya 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 yang bikin daya tarik pertamanya gitu iya tapi ternyata disini dingin banget dan angin juga jadi ya hmm oke terus susah gak loh kok Kevin kalo kesini soalnya kemarin banyak yang nanya oh itu gimana sih kalo ke Swiss itu visanya segala macem hmm gak susah sebetulnya yang penting yuk itu seperti biasa aja bikin layaknya orang mau liburan ke Eropa yang penting kita gak pernah berbuat kriminal segala macem jadi pasti dikasih lah ya oke ee cuman memang kalo dulu aku bisa dapet visa Eropa panjang sekarang ini aku gak bisa dapet visa Eropa yang panjang mungkin gak tau laboraturnya gimana dulu aku bisa dapet setahun dua tahun sekarang itu dapet visa Eropa kali ini cuma sebulan oke sebulan gitu ya ee tapi itu sebulan ya di bilang sebulan juga termasuk lama termasuk lama karena biasanya orang liburan itu misalnya tanggal 1 sampai 5 gitu ini udah visanya 1 sampai 5 doang katanya gitu betul betul kadang bahkan cuma 5 hari atau tergantung permintaannya gitu iya katanya gitu iya tapi triknya tadi aku denger gak langsung ke Swiss ya ee waktu itu aku daftara lewat kedutaan Italia dan itu pun lewat travel agent kenapa? karena aku gak rencana mau liburan sebenernya ini mau karena dadakan aja jadi interview di Swiss waktu itu sudah penuh yang open di Italia dan karena Schengen kan Schengen visa kan pokoknya kita bikin satu visa untuk seluruh Eropa gitu bisa kan kebanyakan negara di Eropa jadi yaudah kenapa tidak terus kira-kira bakal kesini lagi gak? oh iya karena disini tenang iya 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 cuman memang kalo dibandingin biaya hidup sih isinya tinggi iya biaya hidup disini tinggi banget saya juga waktu awal kesini dari bahkan dari negara Eropa lainnya gitu ya maget juga sebenernya kan oh karena disini jauh lebih ntar aku bahas deh di video aku ya soal biaya hidup di Swiss iya ya itu tadi karena pindah dari Jerman kesini dan ya bahkan dari Jerman gitu negara maju kaget tetep kaget juga ternyata Syarif ini udah tinggal di Eropa 10 tahun aku mau pulang di Jerman ya gak kesampean nih dia 10 tahun nih iya wah perjuangan juga sih sebenernya tapi sebenernya banyak orang yang gak tau gitu ya kalo misalnya orang melihat tinggal di Eropa gitu kayaknya kesenap segala macem padahal setiap orang saya yakin ada perjuangannya iya bener ya gak semudah itu lah ya iya 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 ya udah nanti kita mungkin bisa kalo cuacanya udah mulai agak terangan ya sekarang masih ujian di luar gitu kita bisa tunjukin kok Kevin bukan nunjukin sih sebenernya saya juga jarang ke Suri ini sebenernya gara-gara kok Kevin ini jadi alesan buat ngunjungin kota Zuri lagian kalian udah banyak juga yang request pemandangan di kota Zuri kenapa gak sekalian bareng kok Kevin ya nah kita liat nanti gimana oke yaudah temen-temen tadi kita udah keliling kota dan kita udah ngeliat berbagai macam tempat dan ini udah waktunya Kevin pulang dan saya juga pulang yes mungkin ada kesempatan lagi buat kita ketemu lagi kolab bareng iya tapi terimakasih banyak ya makasih banyak banget sama-sama dia nanya-nanya banyak soal Youtube juga kita udah sharing iya terus dingin banget ini dan makasih banget buat yang kemarin udah mention di Instagram karena kalian aku jadi tau gitu kan jadi kita bisa kontak-kontakan yaudah deh yaudah ya sampai jumpa lagi bye da 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 Terima kasih.